Intro Kang Soleh Ya kalau saya lihat nih Kang Soleh memegang sesuatu Bentuknya seperti pusaka ya Bentuknya sih panjang gitu Seperti tongkat Dan ada Seperti ular Apa-apa ya Kepala ujungnya Seperti kepala ular Mari ya saya akan kembalikan lagi Silahkan langsung Saya coba untuk visualkan Sosok-sosok yang sini Yang memang sering mengganggu Dan juga aktivitas yang lain Yang terakhir Yang terakhir Setahinden Setahinden Setah canal Selamatuk Selamat jika Sosok Nah pemirsa ini lukisan yang sudah dilukis oleh Kang Soleh nih. Nah Kang Soleh bisa diceritain gak? Ini kira-kira sosok apa nih ya Kang ya? Ya Mbak Rida ini yang dominan yang penunggu disini. Dia yang sering nyuruh anak buahnya untuk mengganggu karyawan-karyawan. Sering mendunyikan sesuatu, memutar sesuatu, gilingan-gilingan dibunyikan. Nah disana juga sering lalu lalang. Sosok ini sebenarnya bukan ada disini aja. Tapi dia suka di lokasi yang lain, terutama tempat-tempat kumuh yang tepat kuburan Belanda situ. Nah sosok ini ternyata Mbak Rida suka dengan kepala yang ada disitu yang saya anggil tadi. Makanya ketika saya ambil, dia gak mau dan nyerang saya. Dan akhirnya saya coba untuk mentalisir disitu. Ternyata ini suka nih, gue lihat sendiri ini. Tanpa dipegang pun bisa. Makanya ketika tadi saya coba komunikasi lebih dalam untuk mencoba memvisualkan lebih jelas. Dia gak mau, makanya saya coba mentalisir dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Ini sampai bolong ya. Dan alhamdulillah dia lari. Dan mudah-mudahan pabrik ini tidak terjadi gangguan seperti yang terjadi ketika. Nah kan boleh gak aku penasaran ini kalau korelasinya dengan pusaka tadi Pak. Itu apa bagian dari kodamu atau bukan sekarang? Ada. Ya, putarnya ular. Ular ya? Tapi selih lebih ke negatif, eh positif sih sebenarnya. Cuman karena sering dikasih sesaji, sering dikasih sesuatu, dia akan ketagihan. Oh gitu. Berarti sosok ini misalnya penghuni di sini juga ya? Penghuni di sini ya. Oh iya. Nah wantah sedikit lagi gak? Kalau Mbak Rida sendiri kan ketika melihat ini kan sosoknya dari seberang sana. Sebenarnya tidak ada hubungan. Tapi ini dibuang di sini untuk menghancurkan pabrik. Karena warga-warga di sini merasa terganggu dengan keberadaan orang Belanda. Oh gitu ya. Kenal dengan maksud seperti itu ya? Nah itu dia pemisah. Nah. Nah ini sosok pusakanya ini ya? Yang salah ya? Iya. Pusaka ini perwujudan pusaka segal seperti ini yang saya lihat. Cuma yang saya pegang tadi secara gaibnya saja ya. Perwujudannya seperti ular. Berggerak-berggerak. Berggerak seperti ini. Makanya kita selesai dulu. Ini sini. Ini sini. Ini sini. Ini sini.